Hi again everyone, welcome back again to my youtube channel, my name is Kevin Sayeli Di youtube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency So if you're trading cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini Teman-teman welcome back again, the update for bitcoin Jadi update kali ini kita bakal langsung aja straight ke price action Karena kita juga udah mendekati closing pada hari minggu Which means closing juga pada time frame weekly So kita langsung start aja dari time frame weekly Nah guys, kalau kita lihat pergerakan selama sepekan terakhir Bitcoin tampak sangat tertekan Which means close candle-nya ini adalah yang terendahnya ya Selama, kita bisa bilang kapan ini ya Terakhir itu dari Desember 2020 Which means saat ini kita sudah terendahnya Dan kita tinggal ngeliat aja guys Waktunya tinggal 2 jam 42 menitan lagi Secara closing, as long kita masih maintain di atas 18.900 Sebetulnya itu masih cukup baik ya Dalam artian, kita disini masih punya yang namanya All time high pada kisaran Desember 2017 Which means sebenarnya sudah dites Tapi kita masih belum close di bawah level tersebut Dan di saat yang bersamaan atau di area yang sama Itu juga terdapat support based on Fibo Extension 1272 Yaitu di kisaran area 18.900 dollar Which means dua area ini Istilahnya dua kondisi ini Menurut pandangan saya adalah menjadi konfirmasi Bahwa saat ini Bitcoin berada pada kisaran range major supportnya Dan kita semuanya tahu ya guys Posisi minor saat ini tuh bisa dibilang dalam keadaan rugi Which means Kalau misalkan mereka jualan Ini berarti ada wheels yang possibility-nya sedang melakukan akumulasi Pertanyaannya adalah apakah duit wheels itu cukup Buat nahan aktivitas selling pressure yang begitu besarnya Dan begitu signifikannya Dan ini kita berbicara gak cuma terhadap para miners Tapi juga terhadap para trader kripto Yang tentu saja dalam posisi bisa dibilang sangat fear ya Terhadap possibility bear market yang berkepanjangan Yang disebabkan oleh inflasi dan lain sebagainya Well sebenarnya ada good news dari Rusia ya Dimana Rusia itu sedang melunak posisinya saat ini Terhadap Ukraine Which means sedikit banyak disebabkan oleh Pak Jokowi juga Jadi kita harapkan ya apapun itu yang Pak Jokowi lakukan Intinya buat kebaikan bersama Semoga saja beliau bisa realisasikan ya Dan kalau misalkan ya ada perdamaian mungkin sesaat Terus Putin juga ya pokoknya ekspor-impor dan lain sebagainya Ya bisa berjalan Ya sebenarnya saya belum terlalu mendalami Tapi yang pasti guys kalau misalkan Putin memang menahan diri Well it's a good news ya At least for short term it's a good news Ada possibility bisa relief rally Karena kita berbicara supply chain Itu berarti mungkin akan sedikit ya ada perbaikan lah ya Kita bicara seperti itu Oke nah itu untuk time frame weekly Jadi perhatikan closing candle pada hari ini At least di atas 18 merah terus itu masih oke Dan kalau misalnya besok open terus dia volatile Kayak naik turunnya kenceng Ya sebenarnya sih menurut saya agak Belum tentu terjadi ya Karena besok US juga lagi libur Jadi Well maybe menjelang nanti closing sesi New York Kita belum tahu apakah akan ada peningkatan aktivitas Atau ya di stages sideways aja Kayak posisi sekarang Alright Nah Based on time frame daily sendiri Sebetulnya closing candle di hari Sabtu itu menunjukkan Adanya Doji Ya itu kita bisa menyerupai Doji Atau kita bisa katakan sebagai star pattern Which means dia sedikit banyak memberikan konfirmasi kepada kita Bahwa somehow Bitcoin itu masih berusaha untuk close di atas area 18.800 dollar On daily basis Which means ini sebenarnya kita bisa sama-sama lihat Ini adalah lowest close terakhir Pada kisaran tanggal 18 Juni 2022 Jadi kalau misalnya kita bisa maintain di atas area ini Secara closing candle Well at least masih dalam keadaan yang bisa dibilang cukup oke Cuma memang kalau misalnya kalian lihat Perhatikan dari chart saya Sebenarnya overview nya Kita sama-sama tau lah ya Bitcoin itu masih under pressure Masih under sellers Dan kalau kita lihat As long dia belum berhasil breakout dari Exponential moving average 21.34 dan juga 55 Berarti possibility nya masih condong dan masih titik beratnya itu lebih ke arah sellers Artinya sellers masih lebih mendominasi pergerakan pada Bitcoin saat ini Dan kalau kita lihat ya dari segi volume pun ini di bawah averagenya Jadi kita sama-sama perhatikan ya guys ya Bahwa posisi market saat ini itu mungkin belum dalam keadaan akumulasi yang signifikan Jadi kita perlu melihat high volume tapi marketnya kok slow Terus marketnya kok gak terlalu banyak aktivitas gitu ya Nah kalau misalnya itu sudah terjadi berarti ada possibility sedang dilakukan akumulasi Dan sekali lagi saya sampaikan Even para whales melakukan akumulasi sekarang atau saat ini Itu gak akan bisa mempengaruhi kondisi market dalam keadaan yang sangat signifikan Kecuali kita berbicara ada very very good news yang terjadi Either itu dari US nya Either itu dari Russian nya Or maybe dari miners nya Or maybe dari legal tender nya Ya kita belum tau apa yang good news yang bisa berpotensi terjadi pada market saat ini Tapi yang pasti kalau misalkan kita katakan ya Kita mencoba untuk menebak potensi bottom nya Saya personally gak yakin ada satu orang pun di dunia ini yang bisa melakukan hal tersebut Kalaupun ada Ya itu menurut saya hanyalah kebetulan saja Karena menilai dari kondisi perekonomiannya sendiri Itu sampai dengan detik ini tuh masih diselimuti dengan uncertainty Uncertainty itu artinya ketidakpastian Yang jelasnya sih yang kita sama-sama tau adalah Selama the Fed masih naikin suku bunga Berarti US stocks itu masih berpotensi untuk kembali melakukan penurunan Dan kalau misalkan US stocks tertekan Which means tentu saja akan ada pengaruh terhadap market cryptocurrency Karena mereka akan berdua itu dianggap sebagai risk on asset Atau asset yang bisa dibilang cukup beresiko Jadi kalau misalkan secara behavior pola pikirnya market itu sama lebih kurangnya Karena mereka menilai ini risk on asset Ya udah pasti Bitcoin juga mungkin akan dikesampingkan terlebih dahulu Karena mereka balik lagi fokusnya adalah untuk survive dan bertahan hidup dulu Semasa kondisi inflasi yang mengekang mereka Sehingga mereka tidak bisa terlalu banyak aktivitas investment Ya itu secara time frame daily kalian boleh perhatikan Trend line dan support line nya Plus exponential moving average nya Beserta dengan area Fibonacci 161.8 Di kisaran 17.900 dollar Nah yang menarik berdasarkan time frame hourly nya Tadi pagi itu sempat kita ngeliat ada spike sangat signifikan terjadi ya Dan karena saya menggunakan chart finance Di sini secara volume menurut saya sih bisa dikatakan cukup valid Nah volume nya itu suddenly spike Dan spikenya itu di kisaran range bullish utter block Yang memang sudah kita kasih area ini semenjak kemarin Nah signifikan seketika market setelah itu membentuk kayak semacam inverse head and shoulders Ya plus ada double bottom nya juga Ya intinya dia successfully break out dari neckline ya And then retest berhasil maintain dengan higher low nya And then boom Suddenly dia jump signifikan Cuma kalau kita lihat dari segi dia punya volume Sebenarnya pada saat breakout ini terjadi gak terlalu signifikan seperti yang di awal Jadi kalau kita comparison sedikit dengan posisi yang terjadi pada saat di sini Ya volume nya jelas banget ya Gak terlalu signifikan Artinya aktivitas yang mendorong harga bitcoin hari ini nge pump Sampai di kisaran area sekitaran ya 19.500 Basically itu adalah retail money Dan kita belum tahu seberapa kuat retail money nya kita Sampai dia membuktikan ke kita apakah dia mampu maintain di atas area falling wedge pattern nya Dan kalau dia successfully break out dari resistance area Ya well ada possibility ini gak cuman sekedar retail investor Tapi juga retail atau maybe wells yang punya duit lumayan besar ya Sehingga dia bisa maintain momentum nya bullish yang terjadi pada kisaran 1 Juli yang lalu guys Ya jadi kalau dilihat-lihat sekilas ya intinya overall movement ini masih miliknya si kawan ini guys ya Dia masih under control ya dalam arti bitcoin masih under control nya dia Karena ya kita sama-sama lihat as long dia belum break dari area bullish order block nya Berarti bitcoin masih dikendalikan oleh si buyers nya ini Dan kalau misalnya saya extend memang posisi kita itu sebetulnya deket-deket banget ya Sama range-range yang kita bisa katakan cukup pentingnya Dan itu sebenarnya ada di kisaran area 18.300 dolar Nah terakhir saya sempat sampaikan melalui telegram juga teman-teman pasti tahu Saya udah bilang potential support itu ada di 18.600 Unexpectedly kita bisa maintain di area itu at least untuk ngelewatin akhir pekan ini Nah kita belum tahu gimana besok hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya Mudah-mudahan aja ada follow up dari para buyers sehingga market bisa sedikit relief rally Dan ya kita bisa ngeliat agak area yang lebih di atas sebenarnya Untuk kemudian nanti di short lagi Nah teman-teman I think that's it Thank you so much for watching this video I hope you guys enjoy the content dan bisa dapetin banyak manfaat dari apa yang saya bahas Pada price action bitcoin di pagi hari ini So I just wanna say Have a nice day everyone Stay healthy Don't forget to drink your vitamins Ya pokoknya sehat-sehat terus dan ya jaga kesehatan lah ya Di kondisi yang saat ini kita bisa bilang ya naik turun lah ya Kesehatannya juga Alright God bless everyone Cheers and goodbye Bye